Intro Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Laosimeme di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Nileserdang, Sumatera Utara, Rabu 16 Oktober 2024 Bendungan itu dipreksikan mereduksi 40% dampak banjir di Kota Medan, menyediakan air baku, irigasi sawah, pembangkit listrik, dan mendukung sektor pariwisata lokal Bendungan Laosimeme ini adalah bendungan yang ke-47 yang saya resmikan selama 10 tahun ini Ini bendungan dibangun sejak 2018, berarti sudah 6 tahun membangun bendungan Laosimeme ini Dan menghabiskan anggaran 1 triliun 760 miliar rupiah Bendungan Laosimeme menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia Luas genangannya 125 hektare dengan volume tampung 21 juta meter kubik Bendungan itu akan membendung sungai Laosirwai yang merupakan hulu sungai percut di Medan dan Deliserdang Pengisian bendungan bajal dimulai Oktober ini Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bob Arthur Lambogia mengatakan Saat ini mereka juga sedang menuntaskan ganti rugi lahan warga yang terdampak pembangunan bendungan Laosimeme Ada sejumlah warga yang masih belum menerima ganti rugi karena belum ada kesepakatan harga Sebagian warga juga masih menggugat ke pengadilan Kindang sembiring warga desa Kuala Dekah mengatakan dia dan warga lain menggugat pemerintah ke pengadilan Karena harga yang dinilai sangat rendah Lahan jenis ladang misalnya hanya diharga 10.000 rupiah sampai 25.000 rupiah per meter persegi tergantung lokasi Pada prinsipnya kata Kindang mereka mendukung pembangunan bendungan Laosimeme Namun mereka meminta ganti rugi yang layak Harapan kami semua masyarakat disini dalam pembangunan Laosimeme ini Kami masyarakat ini lahan kami sekarang masih dalam sengketa Harapan kami diselesaikan lah yang pengembang-pengembang dalam proyek ini Itulah harapan kami masyarakat Pak penyebab sengketanya apa ini? Jadi sengketa lahan kami ini ada nilai yang diberi ada 10.000, ada 15.000, ada 3.000, ada 25.000 Jadi itu harapan kami ya ambillah jalan tengahnya untuk kami semua masyarakat ini Itulah harapan kami Lahan pertanian tersebut sangat penting bagi warga karena sumber mata pencarian mereka Wang ganti rugi itu akan digunakan warga membeli lahan di tempat lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!